Pagi ini, Marcel Widianto secara mengejutkan mula Marceline Evangelista di sebuah acara di stasiun televisi swasta. Marcel yang menggunakan kemeja putih di balut dengan Jasper Orna Pink, datang menunjukkan keseruasannya untuk meminang Marceline Evangelista. Sebelum itu, Marcel Widianto sempat mendapatkan tanda dari dua hos untuk menubah sosok Seline Evangelista dengan mata tertutup dari beberapa wanita yang ada masih dengan yakin dan benar dapat mengetahui sosok Seline dari tangannya. Saya yakin dia menerima depan saya. This is my future wave. Saya yakin ini Seline Evangelista Widianto, kata Marcel. Lebih lanjut, Marcel Widianto mengungkap alasannya melemah Marceline Evangelista adalah untuk menua bersama dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab menjaga Seline. Saya datang kemari saya hanya berputih bertanggung jawab untuk segala mimpi-mimpi dan juga kehidupan anak bapak. Marcel juga mengungkap bahwa dirinya yakin akan bahagia jika bersama dengan Seline. Saya tidak mau menjanjikan banyak, tapi saya yakin ketika dia sama saya, kami berdua akan bahagia. Marcel kemudian mengeluarkan sebuah cincin dari sakudasnya. Cincin itu merupakan simbol ikatan di antara keduanya. Pada hari ini, saya ingin mengutarakan semua yang saya punya, tapi saya mau memulai simbol ini. Ini sebuah cincin simbolik dari saya untuk ibu dari anak-anak saya nanti. Seline Evangelista yang mulut itu kemudian mengambil cincin dari tangan Marcel. Sayangnya, cincin itu kemudian disematkan di jari tangan Bang Obi Kumis. Terkait alasan tindakan Seline itu, dirinya mengaku belum bisa memberikan jawaban atas lamaran Marcel Widianto. Aku, Marcel, kalau ditanya sayang, sayang banget sama Marcel, tapi kalau ditanya untuk menikah, aku belum bisa menjawab.